Ada pun kedudukan dari Hisham Ibn Hassan, maka dia di atas derajat Sikoh. Maka telah ditauhsik oleh para ulama bahwa dia adalah rawi yang di atas derajat Sikoh berkata Abu Hatim, bahwa dia sangat kuat dari periwayatan Muhammad Ibn Sirin kepada Abu Hurairah. Yuktabu hadithulu. Dan disikohkan oleh para ulama seperti Ibn Hadi. Dan dulu Muhammad Ibn Salamah layahtaru ala Hisham fi hadith Ibn Sirin ahadhan. Maka dulu dia lebih mengutamakan Muhammad Ibn Salamah periwayatan Hisham dari Muhammad Ibn Sirin. Tidak ada yang paling kuat periwayatan Hisham kecuali periwayatan dari Ibn Sirin. Maka tidak dia mendahulukan siapapun periwayatan kepada Ibn Sirin. Dan begitu pun, Sa'id Ibn Abi Arubah yang meriwayatkan dari Kota Adah. Dia mengatakan, Tidak ada dari muhaddis yang bisa menandingi hafalan periwayatan Hisham khusus dari Muhammad Ibn Sirin. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Hisham di atas derajat sikoh. Dan berkata Muhammad Ibn Sirin, Hisham minna ahlil bayt wa kanat sikoh kafirul hadith. Maka Muhammad Ibn Sirin sendiri gurunya, Yang merupakan Hisham muridnya dengan bangga Muhammad Ibn Sirin mengatakan, Hisham dari kami. Dari ahlil bayt. Dan dia banyak meriwayatkan hadith dari kami. Ini ucapan Muhammad Ibn Sirin gurunya. Dan berkata Abdullah Ibn Mubarak, Naroh Hishaman aklam ahlil masyrib. Maka kami melihat bahwa Hisham, Orang yang paling berilmu. Di zamannya dari masyrib. Dari timur. Dan keutamaannya juga, Selain dia ahlamunas di Muhammad Ibn Sirin, Maka dia juga disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyaynah. Wa kana Hisham ahlamunas bihadith Al-Hasan. Dia orang yang paling kuat periwayatan hadith dari Al-Hasan Al-Basri. Maka inilah kedudukan Hisham. Min'as batinas dari Muhammad Ibn Sirin. Dan juga dari Al-Hasan Al-Basri. Dan Muhammad Ibn Sirin serta Al-Hasan Al-Basri satu zaman. Adapun wajah pendalilannya mana? Kalimat Ihtajaman Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Alaihi Wasallam Fi Raksihi. Nabi berbekam di kepalanya. Dalam keadaan muhrim. Dalam keadaan Nabi. Sedang melaksanakan haji ataupun umrah. Dari apa? Min wajah in ka nabihi. Dari sakit kepala yang ada padanya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Nabi menjadikan hijamah sebagai alternatif untuk mengobati kepalanya yang sakit. Dan di riwayat tadi disebutkan sakit kepalanya apa? Apa makna sakitah? Migraine. Sakit kepala yang berdenyut-denyut. Tidak sembuh. Meskipun minum panadol. Homsumi Ahmi Lijram tetap berdenyut-denyut. Maka ini dibekam. Maka yang menjadi poin di sini. Nabi sakit kepala di saat sedang muhrim. Maksudnya dia dalam keadaan safar. Melelahkan. Di bawah terik matahari. Maka pusing. Nabi memilih bekam sebagai alternatif penyembuhan. Inilah yang menjadi pendalilan. Bahwa berbekam bisa menjadi sunnah. Di saat dijadikan alternatif pengobatan. Namun tapan hukumnya menjadi mubah. Di saat seseorang hanya sepeda berbekam saja. Bukan untuk sakit. Bukan untuk dia menginginkan penyembuhan. Tetapi hanya sepeda berbekam. Maka hukumnya sunnah. Maka hukumnya mubah. Namun jika dia berbekam. Sebagai sarana untuk mengobati penyakit. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi. Seperti di saat sakit kepalanya. Maka dia berbekam. Maka di sini bisa menjadi sunnah. Maka dua riwayat yang mu'allab telah kami sambung. Di dalam riwayat yang mu'allab. Fa'idahnya apa? Selain telah disambung menjadi suhi. Disebutkan lafab bahwa Nabi berbekam di kepalanya. Min syakifotin. Maka kalimat syakifah memberikan lebih penjelasan. Bahwa Nabi dulu berbekam dikarenakan sakit. Bukan dikarenakan hanya sepeda berbekam. Maka di sini dijadikan pendalilan oleh penulis. Bahwa berbekam menjadi sunnah. Di saat kita butuh kepadanya. Dan di saat kita memilih bekam itu sebagai obat yang paling baik. Maka bekam hukumnya menjadi sunnah. Kapan bekam hukumnya menjadi mubah bukan sunnah? Di saat kita niatnya hanya sekedar berbekam. Bukan untuk pengobatan. Maka ini hukumnya mubah. Seperti makan dan minum dan tidur. Kemudian beristirgal di hadith yang berikutnya. Tadi sudah kita sebutkan hadith yang mutasil di Soihal Bukhari. Di saat menyebutkan dari gurunya Muhammad Ibn Bashar Bundar. Kemudian disebutkan dua hadith mu'allab. Qala Al-Ansari dan Qala Muhammad Ibn Sawah. Dan telah disambung oleh Al-Ismaili dan Oleh Al-Bayhaqi di Sunan Al-Kubra. Maka sekarang kita beralih kepada hadith yang marfu lainnya. Maka kita masuk kepada maten. Qala Al-Imamu Ahmad. Ini hadith yang kedua. Rahimahullah. Berkata Imam Ahmad Rahimahullah. Maka di hadith yang kedua pun penulis sengaja memasukkan hadith. Yang mana Nabi sakit dan Nabi memilih bekam ataupun hijamah sebagai sarana pengobatan. Maka ini hukumnya menjadi sunnah. Maka yang dipilih oleh penulis. Nabi berbekam ala zahril padam. Di atas dari kakinya. Tempat kita mengusap hufein. Jadi bukan di bawah telapak kaki. Tidak bisa. Kulitnya keras. Tetapi di atasnya. Dari apa? Min wajah inka nabihi. Maka di sini menjadi pendalilan. Bahwa Nabi mengambil bekam sebagai sarana pengobatan menjadi sunnah. Ada pun hadith ini. Barakalahu fikum hadith yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari jalan Abdul Razak. Ahbarona ma'mar. An patadah an'ana seperti disana. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Di sunnahnya. Dari jalan siapa? Ahmad ibn Hanbal dari Abdul Razak. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dari jalan siapa? Muhammad ibn Mahdi. Hadafana Abdul Razak bihi. Maknanya bihi. Dari Abdul Razak. Dari ma'mar. Dari kotadah. Dari anas. Itu makna bihi. Dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Awas. Saya tanya nanti. Madarul hadith. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Akhbarona Abdullah ibn Muhammad al-Azdi. Kala hadafana Ishaq ibn Ibrahim. Kala akhbarona Abdul Razak bihi. Makna bihi. Dari Abdul Razak. Kembali. Kepada. Makmar. An patadah an'anas. Awas. Dimana madarul hadith. Dan diriwayatkan. Selain itu juga. Oleh Imam Ibn Huzaymah. Dari jalan Muhammad ibn Rafi. Hadafana Abdul Razak bihi. Dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Akhbarona Ishaq ibn Ibrahim. Amba'ana Abdul Razak bihi. Namun ada lafad tambahan. Diriwayat an'anasai. Min wat'in ka nabihi. Min wat'in ka nabihi. Diriwayat semua. Abi Daud dan yang lainnya. Min waja'in ka nabihi. Maka dilapad an'anasai. Min wat'in. Wauktha hamzah. Wat'in ka nabihi. Maka madarul hadith. Kepada siapa? Indahkaya Muhammad. Abdul Razak. Taib an'man. Abdul Razak bas. Abdul Razak bihi. Aywa. Abdul Razak bihi man. Ida nantama tan'tabi. Abdul Razak. Baada Abdul Razak man. Abdul Razak. Ma'man. An'ma'mar. An'ma'mar an'. Man'sheifu. Ila sahabi. Adik-adik. Ma'afi. Indahkaya Muhammad. Daibah. Anta layahdi. Ma'ataktub walasyid. Westasma. Apa? Abdul Razak an'ma'mar. An'? Adik-adik. Wa'an. Wa'an ta'ah. Astagfirullah. Al-Fadih. Jalis al-Fadih. Mawjud ma'afum matem. Ah. Madarul hadith man. Adik-adik. Abdur Razak. Harlal. Ma'ahmar. An'katad. Adik. An'aras. Min'ayna bihurena. Ma'afi. PDF. Adik. Subhanallah. Ma'ahum kitab. Walayab'am. Isfihad al-kitab. maka madarul hadith kepada semuanya bertumpu bihi bimakna yarja'ila abdi razza bihi ayah akbarona ma'mar an kotadah an anas kalau semua sanat disebutkan terus seperti ini capek, maka seorang muhadith akan menulis di kitabnya madarul hadith ala abdi razza bihi ayah abdi razza an ma'mar an kotadah an anas wala yakti an abi hurairah latu'alif minru'usikum it takilal ngarang-ngarang, nanti jadi pendusta kalian kalau tidak tahu ya sudah, ngarang dari abi hurairah sahabatnya anas dikatakan abi hurairah, nanti jadi hadith yang aneh kamu didoibkan nanti orang semua meriwetkan dari anas, dia bilang dari abi hurairah jangan asbun asal bunyi bahasa jawanya asmuni asal muni jadi pelawak serimulat maka disini diriwayatkan hadith yang kedua di dalam bab ini tentang sunnahnya berbekam diriwayatkan oleh imam ahmad kolal muallif kolal imam ahmad rahimahullah siapa imam ahmad kita masuk sekarang kepada rawi hadith imam ahmad dia ahmad ibn muhammad ibn hambal maka imam ahmad ibn hambal masyur dengan nisbah kepada kakeknya padahal nama bapaknya adalah muhammad jadi ahmad ibn muhammad ibn hambal nisbah kepada hambal kakek bukan bapak maka nama yang asli ahmad ibn muhammad ibn hambal dan perkara seperti ini banyak dan dia adalah asyaibani al marwazi kemudian tinggal di bagdad al bagdadi maka nama bapaknya muhammad dan telah masyur dinisbahkan kepada kakeknya jadi ahmad ibn hambal contoh yang lain seperti yahya ibn bukeir masyur dengan nama yahya ibn bukeir padahal bapaknya bukan bukeir tapi yahya ibn abdillah ibn bukeir dan dia imam ahmad hidup di tobaqah al ashirah dan ini tobaqah dari gurunya imam al bukhori karena imam al bukhori di tobaqah yang kesebelas min kibar al ahidin an itba'at tabiin miman lam yalqi tabiin maka definisi dari tobaqah yang kesepuluh disebutkan oleh al-haqir mereka orang-orang yang mengambil dari kelompok itba'at tabiin dan tidak pernah mendengar dari kelompok tabiin dan di tobaqahnya yang kesepuluh ini imam ahmad hidup imam-imam dunia yang lain seperti siapa yahya ibn main teman menuntut ilmunya imam ahmad dan amr ibn ali al fallas yang dilakobi dengan as-sayrofi tukang memeriksa uang yang palsu dan yang asli maksudnya dia memeriksa hadith mana yang sahib dan mana yang do'if ini ali amr ibn ali al fallas dan juga di zamannya musaddad ibn musarhad gurunya imam al-bukhari dan juga di zamannya abu liyaman al-hakam ibn nafe' dan korinnya imam ahmad juga ishad ibn rahawih maka imam ahmad jelas kedudukannya di atas derajat sikoh kita istilahkan dengan imam dia di atas derajat sikoh seperti berkata abu hatim dalilnya huwa imamun huwa huwa hujja abu hatim mengatakan kepada imam ahmad yang tutabar juga gurunya dia imam hujja berkata abu zur'ah juga maru'aitu ahadan ajma min ahmad ibni hambal aku tidak pernah melihat orang yang sempurna maksudnya dari segi keilmuan dan seterusnya dari imam ahmad dan bahkan berkata yahya ibn sa'id al-qupton dan yahya ibn sa'id termasuk dari di atas imam ahmad dari segi usia dia di toba yang kesembilan mengatakan kepada imam ahmad yuk tabar dari muridnya juga maka dama al-ayya maka tidaklah datang kepadaku berguru kepadaku misru ahmad tidak ada aku mempunyai murid kata yahya ibn sa'id al-qupton seperti imam ahmad di atas di atas Terima kasih.